Oke, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menuliskan mata kuliah masyarakat sistem multimedia untuk pertemuan kelima, di mana pada pertemuan kelima ini materi yang akan kita bahas merupakan menunjukkan dari video, yaitu pengenalan audio. Oke, segala sesuatu yang dapat didengar oleh kelingan normal, di sini dapat dikatakan sebagai audio atau suara, di mana kelingan normal hanya mampu mendengar suara dalam bentang frekuensi antara 20 sampai 20 ribu hertz. Jika kita mendengar di bawah 20, jika frekuensinya di bawah 20, maka kita tidak dapat mendengarnya. Sedangkan jika frekuensinya di atas 20 hertz, maka bisa dapat menyebabkan kerusakan pada kelingan kita. Di sini, audio dapat berupa kata-kata, ucapan, musik, bunyi-bunyian, dan sebagainya. Media audio di sini mempunyai sifat yang khas, yaitu hanya mengandalkan suara, yaitu indera pendengaran. Kemudian personal, cenderung satu arah, dan mampu mengunggah imajinasi. Misalkan ada suara kukuruyuk. Berarti kita bisa langsung berimajinasi bahwa itu adalah suara ayah. Program audio merupakan program yang dirancang untuk diperdengarkan kepada pendengar, di mana program audio ini direkam dan disimpan pada alat peningkat. Dapat dalam rupa kaset ataupun CD. Untuk mendengarkan isi audio ini diperlukan alat pemutar, misalnya tab recorder, kemasan kaset, dan CD player untuk kemasan CD. Nah, yang sudah disebutkan tadi itu termasuk ke dalam audio analog, ya. Oke, berikut adalah contoh-contoh dari tab recorder. Ini pada zaman dahulu seperti ini, kemudian ada peningkatan, ya. Ini radio. Oke, sekarang setiap rumah sudah hampir tidak ada, ya. Karena kita bisa mendengarkan secara live atau streaming. Dan ini juga, ya ini, kalau ini combo. Bisa menggunakan pita kaset dan juga bisa menggunakan CD player. Oke, kita akan masuk ke elemen media audio. Salah satu kelemen media audio adalah hanya menggunakan suara dalam penyampaian pesan atau informasinya. Di mana dalam kelemen tersebut, maka, ya, dalam membuat sebuah media audio haruslah menarik mungkin. Ada tiga elemen yang harus diperhatikan dalam membuat media audio. Yaitu unsur katanya, unsur musik, dan unsur efek suara. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam unsur kata. Ya, di sini merupakan kata-kata yang diucapkan oleh pemain atau artisnya. Ya, baik yang secara teratur dan mempunyai makna. Beberapa hal yang dapat dieksplorasi untuk memperindah sebuah video audio, ya, yang melalui penghayatan dalam pengucapan, intonasinya, artikulatinya, pilihan kata, ya, dan lain sebagainya. Oke, kalau, kalau diumpah makan, kita mendengar suara sebuah lagu, berarti kalau yang termas ke dalam unsur kata adalah lirik yang dinyanyikan oleh penyanyinya. Pengucapan. Kata-katanya yang diucapkan oleh penyanyinya atau artisnya. Di sini meskipun demikian, tidak semua kata atau suara pemain termasuk ke dalam unsur kata. Misalkan suara pemain orang di pasar, suara frontal, suatu perlombaan. Nah, kedua contoh tersebut masuk ke dalam efek suara. Jadi, suara keramaian, suara-suara penonton dalam suatu perlombaan. Nah, ini bukan masuk ke dalam suara kata, tapi maksudnya ke dalam unsur efek suara. Kemudian kita akan masuk ke unsur musik, di mana merupakan perpaduan bunyi yang mempunyai arti dan nilai artis yang tinggi, di mana musik ini dapat membuat sebuah media audio lebih menarik. Dalam media audio, musik dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal sepertinya. Menciptakan suasana sedih, gembira, lucu, tegang, dan sebagainya. Terus bisa menjadi identitas sebuah program audio. Kalau misalkan menciptakan suasana sedih, berarti suaranya tidak yang keras, tapi agak-agak melau. Kalau gembira, mungkin suaranya kiramanya agak lebih cepat. Kemudian jembatan dua buah adegan yang berbeda. Kalau misalkan kita masuk ke skin satu, ke skin dua, pasti kan nanti ada musik. Ada musik yang kita sisipkan supaya ada perbedaan antara skin satu dengan skin keduanya. Atau juga musik disini bisa mengeterbakasi sebuah adegan. terus memberikan tekanan dalam sebuah adegan misalkan terkejut, marah, terus menguatkan latar atau setting misalkan adegan dalam istana kerajaan. Berarti kalau kita menampilkan menampilkan usik-usik adegan istana kerajaan, berarti ada suara-suara kurang lebih, ada suara-suara kebelang. Di sini usik-usiknya bisa kita tampilkan. Usik-usik efek suara merupakan suara-suara yang dapat memberikan gambaran selesai atau latar baik waktu, tempat, ataupun kegiatan, atau peristiwa. Misalkan gambaran waktu, suara-suara yang digunakan untuk mengambarkan waktu kejadian sebuah adegan misalnya kecauan burung, ada suara koko-koko yang jantan yang menggambarkan waktu pagi, ada suara jangkrik, ada suara burung hantu, lorongan anjing, yang dimana suara-suara tersebut menggambarkan keadaan di malam hari. Atau mungkin kita bisa menggambarkan suara-suara yang agak serem kalau kondisi-kondisi yang memang kita yang yang kita tampilkan adalah suatu kesan-kesan mistis. Suara-suara yang agak menangkan yang bisa kita tampilkan. Oke. Peralatan audio. Sekarang kita akan membahas mengenai mikrofon. Mikrofon merupakan barisan terdapat dalam sebuah proses rekaman, dimana karena alat ini merupakan kondisi yang dapat mengubah kelembang suara di udara menjadi variasi tegangan yang nanti akan diubah menjadi data digital oleh sebuah converter. Oke. dasarkan tipe sensitifitasnya mikrofon dibedakan menjadi dua yaitu omnidireksional dan unidireksional. Mikrofon omnidireksional di sini artinya dapat menangkap suara dari segala arah. Jadi, pada saat kita menggunakan mikrofon ini, mikrofon ini akan ada banyak suara yang masuk. tapi kalau kita menggunakan mikrofon omnidireksional, unidireksional di sini paling sensitif terhadap suara yang datang hanya dari satu arah saja. Jadi, pemilihan mikrofon di sini tergantung pada sumber suara dan juga tujuan suara tersebut. Kita mau menangkap suaranya hanya satu arah saja atau kita mau menangkap suara dari segala arah. di sini tergantung dengan kondisi dan tujuannya. Kemudian, perawatan audio selanjutnya yaitu ada mixer console. Di sini istilah lain untuk mixer console yaitu ada audio mixer kita sunbar. Seiring kembangan teknologi, kini juga ada mixer console digital. Terus, fungsinya apa sih ya? Mixer di sini berfungsi sebagai pancakur suara. Sebuah mixing console baik itu analog maupun gita atau juga disebut sebagai sideboard atau mix index yang papan suara merupakan sebuah talat elektronik yang berfungsi memadukan yang lebih populer disebut sebagai istilah mixing di sini sebagai pengaturan jalur atau routing dan mengubah server serta harmonisasi dinamis dari sinyal audio. oke di sini ada contoh mixer console yang bisa kita mainkan untuk mencampur suara ya. Kemudian perasaan audio secara umum audio mixer di sini terdapat bagian-bagiannya ada beberapa channel input jika tergantung tipe audio mixer dimana setiap channel input bisa sendiri dari signal masukkan ya ada beberapa jenis input check OR RCA terus ada kontrol ekualisasi yaitu untuk mengatur spekulasi jangkauan misalnya bus dribble dan middle ada further gain mengatur kuat lemah yang volume masukkan kontrak keluaran utama berupa master output control sampelan meter dimana sampelan meter ini biasanya bisa p-meter atau light display yang berguna menunjukkan level setiap channel input maupun master output oke nah ini ada tampilannya lednya ini ada yang tadi sudah disukurkan untuk mixer konsolnya oke peralatan audio selanjutnya itu yang kita bahas adalah speaker speaker di sini digunakan sebagai alat keluaran dari hazard pemulahan oke misalkan kita ada inputnya ini adalah mikrofon ya maka outputnya di sini adalah speaker ada beberapa macam model speaker ya nah kalau yang inter-inter seperti ini biasanya tapi kalau author bisa berpatu gitu ya nah kalau itu masih juga adalah speaker itu bisa digunakan untuk author oke open real alat produksi media audio yang berguna untuk melakukan rekaman analog selain itu open real juga digunakan sebagai alat editing ya di dalam perkembangan teknologi di dunia audio recording yang mengarah pada produksi audio digital alat ini sudah jangan digunakan ya bahkan bukan jarang lagi tapi mungkin sudah tidak digunakan lagi ya nah kalau dulu seperti ini ini adalah bentuk gambar open real ya jadi disini tempat menggulung kita ya peralihan seperti ini oke digital audio workstation adalah perangkatan digunakan khusus untuk proses perekaman audio digital dimana perangkat ini pada dasarnya adalah komputer yang dapat menggunakan fungsi perekam ya synthesizer digital to analog converter analog to digital converter mixing tone efek dimana untuk memenuhi fungsinya komputer ini harus memiliki perangkat keras dan sangat dengar tambahan seperti kita perangkat adanya aplikasi audio converter dimana pada prinsip audio converter ini mempunyai fungsi sama-sama dengan suatu sengkat ya meskipun demikian audio converter yang masih berbeda dengan sengkat pada komputer biasa dimana situasi audio converter ini diantaranya sebagai senti sentisi site ya media sorry media interface mengkotek di data analog ke digital misalnya rakam suara dari mikrofon kemudian bisa mengkonversi data dari digital ke analog audio converter yang ada misalkan sound booster audi dari kreatif multi-track audio software yang digunakan untuk aplikasi rekaman atau recording mempunyai fasilitas untuk editing dan mixing suara ada beberapa pangkat unang yang digunakan yaitu digi design protos ada full edit dimana sekarang berubah jadi ada audition kekosonel sendberg mende dan kubat selain peralatan produksi dalam sebuah video rekaman ada juga peralatan alat portable dan digunakan sebagai alat rekam disini ada tape recorder dimana alat rekam ini menggunakan bahan-bahan kasat rekaman yang diperoleh berupa data analog nah disini selain dapat merekam tape recorder dapat juga memutar aset audio nah ini adalah contoh dari tape recorder ini data-data berupa data analog warnanya nah digital portable recorder ya dapat merekam suara dan memimpannya dalam data digital jadi dia tidak perlu memerlukan media penimpannya karena disini sudah bisa diperkenalkan di dalam bidang file file oke ada beberapa format file audio ya ada WAP ya ada Amiga ada Apple ada Dialogic ada Demware ada MP3 ya ada Nexan yang merupakan format standard dalam terbukaan pada Nexan computer ya disini juga MP3 format paling diminati ya oleh para pengguna computer karena suaranya biasanya tidak memerlukan penimpangan yang besar kemudian ada VOC ya Sunblaster format audio file dari Sunblaster kemudian ada PCM format audio yang sangat sederhana yang dikompres pada halnya WAP ya pada Windows EFF pada Apple oke demikian penjelasan dari saya kira-kira bermanfaat salam 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 sejahtera untuk kita semua selamat dikati selamat dikati